Terima kasih Biarkan ia tetap bernama perasaan Jangan kamu tambahin nama keluarga Nama marga Nama baptis Nama arab Biarkan ia baga dengan namanya sendiri Perasaan Sebuah drama Dan drama ini Berjudul Membaca cerpen Dan nanti akan bermain Di dalam drama ini adalah Rizka Nudu Vicky Gembes Dan juga tentu saja Andi SW Tepuk tangan dong buat Mas Andi SW Satu kali aku mengajarmu Berjalan ke musuhi sungai Dari siah yang mulai meninggal Hingga langit berwarna kurangnya Sungai yang berlipu Seperti sejarah setiap dunia panas Apa yang kamu merasakan waktu itu Sepertinya Kita tak pernah lelah Meski keringat berjucuran Dan jari-jari kaki Memohon-mohon untuk diam Kamu tahu Aku tambahin nama keluarga Nama marga Nama baptis Atau nama arat Membuarkan ia baga dengan namanya sendiri Perasaan Aku masih ingat Waktu itu di bulan Februari Bulan pertama setelah aku Menyatakan cinta padaku Cinta yang selalu berkibar-kibar Dan melancang Kita sudah berjanji Sebelum melangkah pertama Di jalan nanti Kita tidak boleh jajan sebarangan Karena tidak baik untuk kesehatan Jika melihat burung Jangan bertanya Mengapa ia bisa terbang Jangan bertanya Mengapa ikan-ikan bisa berenang Jangan bertanya Berapa sentimeter Kecatan kata Biarkan saja Kita tinggal melihat Dan percaya pada irama semesta Kelak Kita pasti akan menerti Tapi Kalau tersusat Boleh bertanya pada pohon Atau debu-debu yang mampir Di kori-kori kita Karena pohon dan debu Tak pernah berbohong Pasti akan ada jalan Yang mengelolakan alam di kita Yuk Kita melangkah Di kata Tidak Isteri Tak Tidak Yeteri Tidak Tidak every Perjalanan ini seperti cerita legenda yang didalamnya memuat pesan dan peristiwa. Juga ada fungsi di seselah percakapan nanti. Kita hanya berdua, tak ada masyarakat dan agama yang memanuh sepanjang jalan. Hanya ada wali terbaik untuk kalah perjalanan. Kata kakekku, berdua itu lucu, berdua itu berpikir, berdua itu berjuang, berdua itu bertengkar, berdua itu pilihan, berdua itu bacingan juga, jika kamu ingin sendirian, cabutlah rumput, lalu dekatkan ke telingamu, pasti dia akan berbisik, kembalilah padanya, berdua itu dia, dan berbaik-baiklah. Atau, kalau kamu tak percaya pada rumput, dekatkan telingamu ke ilalan, berdua, 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 atau serangga, atau apa saja, Pasti mereka akan berbisik sama, seperti bisikan rumput. Nangat, Jok! Buat nanti! Kalau kamu tetap bersih keras, ingin sendiri, dan menjauh dari bisikan semua makhluk Tuhan itu, maka air sungai dan angin akan selalu berbisik padamu. Kamu tahu, mengapa aku yakin semua bakal berbisik padamu? Karena mereka juga pernah berbisik padamu, mereka semua sahabatku, juga sahabatmu. Mereka tak mau melihat kita berpisah, semua makhluk Tuhan menyayangi kita, percayalah. Kamu, aku, Arab. Arab jadi duit, Arab. Iya, Pak. Saya ketemu bahaya lah. Berjalan itu menyusun keberanian kecil dalam dada kita. Keberanian yang nanti akan menjadi bukit dan gunung-gunung. Apa, Tuhan, gue tukupu apa, Tati? Arab buat ikutu kumpri, gue jagaku, Pak. Apa? Mprik. Digelokan pertama. Digelokan pertama ini, aku melihat seekor burung kecil terbang mengejar kawanannya yang terbang jauh meninggalkannya. Suara cicit burung kecil itu sungguh lucu, membuatku teringat masa kecilku dulu. Masa kecil ketika padu tiba, ketika aku terbangun dan merasakan sebuah. Sepi yang aneh. Tak ada suara radio atau suara ayah di buku. Hanya suara daun jendela yang bergerak-gerak kecil membentuk kusen, lantaran, tertiup angin pagi. Aku sendirian dan perutku lapar sekali. Aku memanggil ayahku, aku memanggil ibuku, tapi tak ada yang datang. Aku lihat kucingku di kolom tempat tidur, mengejutkan nasi kering, sisa makannya kemarin. Aku lihat kucingku di kolom tempat tidur, dia di sana, dia tampak manis. Aku keluar rumah, lewat pintu belakang mencari ayahku. Aku tanyakan pada tetangga sebelah, kemana ayah ibu ku pergi. Ayahmu kerja sejak pagi pukul lima, ibumu hilang di curi jin semalem, kata tetanggaku dengan santai. Aku terkejut, aku bersedih, mataku berkaca-kaca. Aku tinggalkan tetanggaku, aku menangis sambil ku panggil ibuku. Ibu, ibu, ibu. Lalu aku berlari mencari ibuku di sepanjang jalan sambil terisak-isak. Kisahkanku hampir mirip seperti jijik burung yang terbang sedilihan itu. Siwe, Kang. Ano mukmena lho, Kang. Ah! Nyam! Suun ya, Kang. Nama yang mumpun. Nani, gue nak raiso nyala keloni lupiah. Halo, nak bisa nyawur di keloni biur apa-apa, Kang. Ih, malah ini calon. Suun ya, Kang. Cah. Uuh, balik. Balik. Hai, ayo berkas jalan. Teriakannya menandarkanku dari larunan. Rupanya kamu membiarkanku berhenti mengamani buku kecil itu. Sementara sungai masih mengalir dan airnya tak pernah habis. Sungai yang kita susuri bukan sungai episodik atau ekoneral, melainkan sungai permanen, yang airnya tak pernah sungai. Ia mengalir dari zaman ke zaman, mencipta ekosistem yang harinya. Sebuah kehidupan yang selalu rapi. Tak pernah ada yang merasa sepi di dekat sungai, seperti kita saat ini. Tidakkah kau tahu, peradaban dunia dimulai dari sungai? Ya, sebab sungai seperti ibu bagi kehidupan. Maka, di kelokan pertama ini, ingin kukatakan padamu, kita akan membangun sebuah peradaban ini di buah tangan kita sendiri. Oke, kita melangkah mengikuti jalan setapak di atas kelokan sungai yang airnya mengalir tenang. Kau ingin duduk di sini, Kau ingin bernyanyi untukku, Kau ingin duduk di sini, Kau ingin bernyanyi untukku, ya mengalir benang-benang sekali Terima kasih Duta di Fragman yang membacakan Hai wintwe perasaan atau bapaknya lagi gaya kandang PT uman bermimil bapaknya boro ya bongi-bangi malah raja pencahara tanja di Blast Pak Kuletek itu pak ayo, kue citaran kamu mau coba? seterah pak seterah pak seterah pak cipta rasa berkah sama manusia makan dani ayo berapa takut? apa pak? apa, kue paku apa, ayo kue di sekolahnya berburu-buru biar bisa berkah ada kue tipe kue tipe kue tipe sastra sastra ini ngomong-ngomong romantika ayo dan kabul sastra ini judulnya romantika gue yang ucah sebenarnya ayo tak sedang mencobai tabiat berlaki-laki tabiat yang pada kenyataannya rata-rata sama sebenarnya ayo sebenarnya ayo tak sedang mencobai tabiat laki-laki tabiat yang pada kenyataannya rata-rata sama jika sedang berada di puncak kesuksesan sudah dapat ditebak bakal lupa daratan melaut terus sampai laut itu kering berubah daratan dan baru sadar kalau sudah berada di dalam sebelumnya akan kukatakan padamu bahwa cerita ini sangat biasa bahkan seringkali di alam orang-orang tetapi bagi ayo sangat mengesankan cerita sehari-hari yang sangat manusiali laki-laki yang bertubuh kekar dan ganteng itu bernama kabul pemuda kampung yang biat bekerja setia menjalani profesinya sebagai penari beja tiap hari dia nongkrong di depan toko batik tempat ayo menjalankan usahanya kabul sering mengantar pada wisatawan berbelanja batik di toko batiknya ayo diam-diam ayo mengaruh batik kepada kabul ayo sangat simpati meskipun kabul suka mabuk berjudi dan berkelahi sebab selain gagah dan ganteng di mata ayo kabul sosok lelaki yang jujur dan bekerja keras disela-sela kesibukannya di toko batik ayo selalu menyempatkan diri untuk sejenak ngobrol seputar tamu-tamu manca negara dengan kabul ya segedar untuk bahasa basi mengenal kabul semua pegawainya sudah tahu kalau ayo naksir kabul mungkin mereka sering merumpikannya di belakang ayo nah biarkan anjing menggonggong tok ayo akan tetap berat kabul masih berusia 28 tahun sedang ayo sudah 39 tahun sejak suaminya meninggal karena serangan jantung 3 tahun yang lalu ayo belum menemukan lelaki yang pantas mendampinginya memang tanpa bermaksud membanding-bandingkan ayo harus mengakui bahwa almanlun suaminya jauh berbeda dengan kabul namanya Raden Mas nanti lelaki bekerja kelas berpendidikan tinggi tampan kaya sopan teratur dan semuanya serba lelaki banyak saja penelisnya kecil dan semuanya ini mati apa kak? kenapa? saya menjaga ini maju kemudian saya sudah berhenti maju saya iya 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 Bila orang ketakuan Tuan jantik Ya Ada badan lah